Hai guys gitu kalau di YouTube kita akan ngobrolin soal hardware 5G ini hardware ya? hardware dari awal ya? oke oh ini gue lagi ngomongin power supply nih sorry sorry ini power supply buat radio orari ini buat si Fata sama Ibnu gue pakenya apa power supply komputer yang bekas yang udah gak dipake terus pake ATX transfer board 30 ribu perak terus supaya tegangannya naik ke 13,8 pake DC to DC step up harganya 60 ribuan ini ampernya lumayan 15 amper ini bisa langsung masuk ke radio sih cuman saya masukin ke aki supaya kalau dia butuh arus gede aki siap supply juga nah ini kita buang ya kita buang ada di ini dak gambar ini di YouTube saya ada nah sekarang buat 4G, 5G segala macem ya inti sederhananya dulu ya blog diagramnya dulu intinya dia ada 2 alat ada sentral telepon sama ada eh ada BTS ini kalau disederhanain ya intinya cuma ya alas ya waduh harus diginiin lagi diginiin lagi nih nah yang sentral telepon biasanya kita nyebutnya core network core itu punya operator itu punya operator intinya teh router router terus buat nyimpen database user segala macem ini makhluknya oke nah kemudian yang disini BTS nya ada 2 istilah yang dipake makhluknya sama aja sih sebenernya kadang-kadang disebut E node B E node B tuh kalau kita ngomongin 3G 4G mereka nyebutnya E node B tapi kalau udah 5G makhluk yang sama disebutnya G node B gitu ya ini oke nah ini disambungin pake kabel fiber kesinilah gitu lah gitu kira-kira terus dari kabel sini disambungin lagi kesini intinya ini semua hardware ini ada antenanya kalau di E node B ada antena segala macem ya jadi yang di tower-tower itu E node B sama G node B ya biasanya kalau lagi dagang kalau kita kalau orang awal nyebutnya BTS oke cuman disini ada ada antena segala macem ada antena segala macem disini ada antena disini ada antena gitu ya jadi BTS nya bisa banyak sih cuman sentralnya satu biasanya kalau di operator supaya mereka gak mau pusing kepala dia bikin sentralnya satu di Jakarta terus dia tarik fiber kemana-mana terus BTS nya banyak dimana-mana tidak kira-kira kayak cornet root itu tadi isinya mac server apa gimana nah cornet root sebenernya cuman komputer doang si server jadi dalemnya dia teh nanti disini ada sambungan ini kalau kita bikin disini ada internet juga ya ini internet misalnya inter internet oke nah ini sambungin kesini jadi yang atur semuanya disini subscriber terus nanti ada billing system segala macem ini makhluknya kalau kita ngirim SMS disini kalau kita apa lagi whatsapp SMS internet ya pokoknya itu semua disini ya istilahnya cornetwork oke jadi yang ini sebenarnya gampang cornetwork teh ini komputer doang server PC server gak lebih gak kurang jadi ini gampang nyediain yang ini gampang banget oke cuman yang jadi masalah sekarang adalah yang jadi masalah terutama buat 4G 5G yang masalah sim card nya ini kalau kita punya apa HP kan ada sim card nya sim card nya ada key nya ada public key private key buat autentikasi nah key nya satu ditaruh di HP satu lagi ada disini di cornetwork jadi dia tau jadi di private private key nya ditaruh di HP public key nya cuman ditaruh di cornetwork jadi kalau dia mau register sim card nya akan nanya dulu ke cornetwork ini pelanggan bener apa kagak konsekuensi dari itu bahaya banget tuh artinya sim card telekomsel gak bisa dipakai di BTS yang kita bikin sendiri soalnya dia akan nanya ke cornetwork kita kan gak nyambung ke cornetworknya telekomsel jadi kita perlu bikin sim card sendiri urusannya karena ada key yang harus ditanyain tuh beres ya nah udah sampai sini dulu sekarang skenario yang ada kita bisa bikin beberapa skenario dulu ya yang tadi diobrol sama Pak Asep skenario nya gini nih kira-kira skenario nya ini cornetwork bisa pakai punya telkomsel sebenarnya kalau kita punya kerja sama telkomsel cornetworknya bisa pakai telkomsel terus ininya doang yang disediain sama kita bisa skenario itu bisa oke jadi bisa pakai telkomsel ini tapi yang dapat nama dapat duit telkomsel gitu ya tapi sim card kita gak pusing kepala sim cardnya bisa pakai sim card telkomsel masuk ke sini jadi ini bisa pakai punya operator bisa pakai telkomsel bisa pakai excel bisa pakai apa aja sama aja cornetwork berarti si remote nya gak usah ada di situ ini hilang udah kita gak bikin kalau sekarang kan di install ya disini ya Pak kalau sekarang kondisinya yang dibikin itu jadi satu kayaknya corenetwork sama e-noteb jadi satu jadi yang sekarang dibikin supaya irit murah e-noteb ditaruh di corenetwork satu pc ada dua fungsi sekaligus ini bisa dibisain sih bisa tapi sekarang ya kan buat eksperimen ya buat eksperimen dia masih jadi satu gak apa-apa sih itu kan masalah install software doang udah udah ya sampai sini udah kebayang ya oke sekarang software secara umumnya dulu gambaran softwarenya nanti masuk ke hardwarenya lagi software yang disini teh oke maka nama ya open 5GS bisa dicari di google yang ini probabilitas buat berhasil installnya tinggi ya yang ini gampang kayaknya ya jadi open 5GS gampang installnya oke yang seru di bagian yang ini disini pilihannya ada berapa banyak ya open air yang baru dicoba SRS run SRS UMTS ya apa ya apa sih apa lagi sih apa yang lain yang lu coba yang dilihat apa aja open air interface jadi banyak nih pilihannya disini banyak sih softwarenya harus dicobain sih terus ada ada banyak lah software-software itu software buang yang belum kekor laptop bukan ini software supaya jadi BTS jadi kita bikin BTS sendiri disini ini softwarenya gak harus jalan semua ya maksudnya kita milih mau pakai software yang mana SRS run apa itu nanti jadi BTS kalau open 5GS itu bukannya software apa open 5GS software juga di jalanin di server nah ini masih software belum cerita hardware nih ya ini software nah sekarang kita mau mulai cerita hardware nih pelan-pelan tapi softwarenya udah kebayang ya softwarenya dulu ada dua macam software ada software yang buat core network ada software yang buat BTS fungsinya apa pak apa open 5GS itu software yang di server core network core softwarenya itu yang ngatur tadi subscriber nomernya berapa aja sim cardnya yang mana terus ngatur kalau ada SMS masuk dia jadi SMS server terus dia ngatur paket-paket buat internetnya mau dikasih user ini mau dikasih berapa mega BPS kayak gitu itu semua di core network yang ngatur dipakai software open 5GS untuk 5GS terus kalau yang SMS itu fungsinya apa pak ini yang disini di BTS ini kalau disederhanakan ini tuh kayak access pointnya wifi jadi kalau kita kita lihat di hardware kita yang sekarang kita pakai yang ini teh kayak access point wifi yang ini kayak mikrotik router ke internet enggak sih itu aja sih kalau ini ini Ono lagi ngomong versi sederhana banget tapi kalau lu ngomong seorang seluler dia bikin rumit ada inilah ada itulah wah pening kepala lah kalau sama orang sana kalau yang ini cuman gini doang sederhana sistemnya sebetulnya jadi ada yang buat BTS kayak buat access point ada yang buat router ke internet enggak ini gue lagi ngomong sederhana biar biar gak kalau gak busing Nonde udah kebayang sampai sini dulu saya ajak VOLTE VOLTE apa pak VOLTE oh itu voice over LTE kan ada voice over IP VOIP kan ada voice over IP jadi di dunia telekomunikasi kalau kita ngomong kita punya beberapa pilihan cara ngirim suara lewat jaringan ada yang voice biasa voice biasa tuh pakai jadi suara jadiin digital terus dikirim digitalnya oke itu yang kita pakai di GSM tuh gitu tuh VOLTE suara dipakai jaringan biasa gitu pak jadi jaringan gak ada IP gak ada apa-apa tidak ada IP IPnya gak ada jadi cuman radio terus supaya suaranya bagus suaranya dibikin digital terus digitalnya dikirim lewat radio tadi tapi gak ada IP jadi sebenarnya voice RR bukan itu belum itu yang GSM 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 tuh kayak gitu jadi suara dibikin digital dimasukin ke jaringan gak ada IP disitu GSM kan gak ada IPnya kan jadi langsung tapi GSM itu bukan suara suara kayak suara speaker toa gitu bukan ya suaranya bikin digital nah kayak ginilah ini kayak gini nih ini kayak gini nih sound analog versus sound digital eh sigital digital saya pengen cari gambar yang biar keliatan ya ini nih nih suara yang bener kayak gini nih suara yang bener kayak gini bagus kan kalau digital jadi kayak gini tak 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 gitu soalnya dia dia sampling oke sampling kirim sampling kirim sampling konsekuensi di sampling dia gak dapet semua suara dia cuman dapet ini aja beberapa aja tak 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 gitu nah ini kalau yang digital kayak gini nih ini yang analog kayak gini ini digital ini analog yang hitam analog yang coklat digital dan digital itu udah kayak apa ya kalau digital itu jadi kayak apa sih namanya kayak data 1011010 ya jadi dia akan ngirim ini tingginya berapa tingginya berapa dikirim tingginya 101 kirim yang ini 1101 kirim gitu jadi ada jeda sebetulnya jadi waktu dia sampling ini ada jeda gak dia sampling dikirim sampling selanjutnya kirim selanjutnya jadi suaranya jelek sebenarnya tapi masih lebih bagus daripada kita pakai suara yang analog oke udah gitu kena jam kena gangguan segala macem di sebelah sana udah gak bisa diapain kalau ada analog kalau digital ada gangguan segala macem di sebelah sana bisa dibalikin lagi suaranya jadi bagus lagi makanya kita pakai digital ya tetap aja kalau kita pakai GSM yang ngomong kan butut kan bisa dibututin gitu suara bisa butut kan ya tetap ada batasnya juga sih kita bisa bagus lagi dan ada batasnya lagi kalau HT itu masih itu ada apa Pak? HT yang analog analog SPG ya HT yang banyak dipakai Satpam ya HT analog itu yang Fatah ujian kemarin analog gitu tapi cara ngirim datanya cara ngirim suara macam-macam di radio ada banyak cara tapi analog semua udah mulai kebayang ini digital analog beres ya oke nah kalau yang ini masih digital analog nah sekarang mulai masuk ke 3G 3G gak terlalu sih 4G terutama yang belum mulai kelihatan 4G sama 5G 3G gak terlalu jadi 3G itu masih dia punya pilihan ngirim suaranya digital atau suaranya di karena 3G udah IPnya udah mulai bagus jaringan internetnya bagus ada IP di atasnya kita ngirim suara di atas IP di atas internet kalau tadi suara di atas radio suara digital di atas radio bukan internet radio dia kirim suara sekarang kalau yang 3G yang mulai ya 3G masih setengah-setengah ya jadi karena sudah ada internetnya sudah ada IPnya dia punya pilihan ngirim suara di atas IP itu yang namanya voice over LTE kalau di internet namanya voice over IP gitu kebayang tuh contoh paling gampang mah gini lah contoh paling gampang gini ya dengerin radio yang di internet apa namanya lagu yang lewat internet apa namanya dia streaming lagu tuh langganan Spotify selesai kan suara tuh lagu tapi dikirim lewat internet nah itu voice over IP itu yang dia pakai dia bukan suara lewat radio kan dia lagu lewat internet yaitu voice over internet itu Spotify contohnya tapi dia bukan hanya suara sih sekarang kalau internet kita tahu kita tahu bukan hanya suara dia bisa suara bisa video segala macam fungsi 2G 3G 4G kan di telapangnya tetap itu pake gsm atau pake jaringan fontinya kalau telapang biasa terdantung BTS sih sebenarnya jadi HPnya sendiri bisa ganti-ganti teknologi kalau HP yang bagus ya dia bisa pake 2G 3G 4G 5G bisa kalau HPnya bagus dia mampu nah tergantung si BTSnya sih biasanya BTSnya bisa apa misalnya BTS cuma bisa 2G yaudah dia ngomong pake 2G aja BTSnya bisa 3G dia naik ke 3G 4G 4G naik sama juga sama wifi sebenarnya wifi juga sama wifi jadul cuman kecepatan berapa Pak Ibdo ha bukan lokomotor frekuensi kecepatan kalau wifi jaman dulu banget kecepatannya cuman yang asli ya jaman dulu yang awal banget wifi itu kecepatannya cuman 2Mbps sekarang udah diketahuin 2Mbps sialan banget terus naik kelas dia ganti jadi kalau wifi itu bisa macam-macam juga nih mereka rata-rata kita lihat yang wifi dulu ya 802 paling sebelah semua tapi nanti ada macam-macam nih nah ada B A G N segala macem ini ini kecepatannya beda-beda nih ini 2Mbps yang paling awal 2Mbps terus ada yang 11Mbps ada 54Mbps ada yang 600Mbps ada yang 40Mbps jadi kecepatannya berubah-ubah makin makin kesini makin kencang dan kecepatan terakhir itu sekitar 3Gbps yang terakhir oke yang AX ada apa lah tinggal orang lah AX ya pokoknya udah parah-parah kecepatannya nih nah sekarang tinggal alatnya tergantung alat yang kita punya ya wifi yang disini misalnya dia mampu sampai N misalnya misalnya yang disini sampai N merun bisa turun ke N bisa turun ke G bisa turun ke A bisa turun ke B artinya apa kalau kita punya handphone jadul gak bisa naik ke AC handphonenya cuan bisa mainnya di A misalnya atau B yang nges dia ngomong saya makanya yang B si aksesonya bilang oh oke silahkan B silahkan masuk gitu nah hal yang sama terjadi di seluler tadi tadi itu teh 2G 3G 4G 5G kalau ini lopon itu pakai itu atau pakai jalur biasa kalau telepon biasa telepon biasa itu apa nih telepon telepon pakai seluler atau pakai kabel seluler lihat di hape bahkan sinyalnya 4G saya sudah pakai 4G kita ketikan lopon itu pakai jalur yang itu atau tetap pakai jalur GSM kalau yang 4G kemudian besar pakai IP di atasnya udah kayak Spotify kalau itu pas melopon itu langsung pakai jalur 4G kalau udah 4G ya kemudian besar kayak gitu tapi kalau kita pakai GSM dia akan nggak ada IPnya soalnya dia cuma data dibuat digital lempar ke radio kalau berarti bukan si 4G itu bukan bisa buat melopon bisa buat datanya iya malah kayak Excel teleponnya dimantiin teleponnya dimantiin percuma soalnya jadi mereka berasumsi orang akan telepon pakai Whatsapp tapi dimantiin orang bini gue nggak pernah pakai telepon biasa dia teleponnya pakai Whatsapp terus anak satu jadi dikasih telepon juga percuma nggak dipakai udah nanti pakai Whatsapp aja teleponnya udah Whatsapp Whatsapp kan nggak pakai telepon sebenarnya dia kayak Spotify Whatsapp jadi sebenarnya makin sini kecenderungannya telepon dimatiin jadi kita cenderungnya kayak streaming aja di internet kayak Spotify aja gitu tergantung operatornya kalau operatornya memang kalau kita kebetulan nyambung di 4G ya pakai 4G kalau dia nyambungnya jadi gini masalahnya untuk bisa dapat 4G kan 4G kecepatannya tinggi banget bagus itu biasanya jaraknya pendek jadi makin cepat makin cepat berarti dia akan kecepatannya tinggi banget kalau kecepatannya tinggi itu jaraknya nggak bisa jauh makin pendek dia jaraknya jadi kalau handphone kita posisinya dekat sama tower jaraknya pendek kemungkinan kita bisa dapat 4G di tower yang sama kalau kita ngejauhin 4G nya nggak dapat dia turun ke 3G gitu itu otomatis teknologinya akan kayak gitu soalnya teknologi berusaha tetap berusaha nyambungin si HP misalnya kita paling kerasa gini lah coba naik kereta api ke Jawa gitu ya nyalain tuh HP dia akan berjuang HP nya supaya dapat sinyal paling bagus terus kan tapi kalau nggak berhasil dia turun langsung turun ke dan ini di satu satu teknologi itu kecepatannya bisa beda-beda ada banyak nih kecepatannya nggak cuma kecepatan 1Mbps terus nggak bisa naik turun tergantung kualitas dan dia akan berjuang si teknologi akan berjuang supaya semaksimum mungkin dia dapat kecepatan nah perjuangannya tuh gini cara berfikirnya kalau kondisi bagus dia akan dimaksimumin kecepatannya tinggi banget tapi kalau dia jauhin kayak kereta api kerasa jauh banget dia akan turun langsung turun soalnya makin turun kecepatan jarak makin jauh cara berfikirnya gini kalau kecepatan gede berarti sinyal yang harus diterbangin di radio atau lebar nerebangin sinyal lebar tuh nggak gampang soalnya banyak sekali yang ganggu nanti di tengah jalan supaya reliable nerebangin sinyal sinyalnya dikecilin makanya kecepatan kalau sinyal kecil kecepatan turun seru ya pasti itu nggak pernah ada yang ngajarin gini yang gue tau di hp kan ada aktifkan paket data kenapa harus diaktifin dulu kan sinyalnya udah dapet gitu pak harus di hp ada aktif sama sinyal kelefon kan kata bapak tadi kan si sinyal tetap ngambil boji kalau tergantung tapi nggak tau nih kalau yang kalau kalau yang handphone saya nggak diaktifkan paket data yang ada matiin hp atau mungkin gue nggak ada gue iya tapi logikanya kali nih ini tolong gue dikoreksi kayaknya kayak gini yang aktifin paket data itu kalau dia masih punya pilihan antara GSM sama data ya jadi kita bisa matiin paket datanya dimatiin tapi di SMS tujinya masih jalan jadi orang masih bisa nelpon orang masih bisa SMS tapi data mati supaya ngirit pulsa bisa digituin sih kan dia kan bisa SMS bisa telepon bisa data kan kalau kita pengen telepon sama SMS tetap jalan tapi datanya mati kita bisa aktifin pakai data gitu kalau saya kebetulan mati semua Android orang mati semua Xiaomi goblok mati mati soalnya kenapa kayak gitu soalnya pilihan yang satu lagi wifi nyala jadi kalau saya lagi wifi nyala telepon mati biar ngirit ngiritnya pakai gitu udah kebayang sekarang kita balik ke sini lagi ya ini belum selesai cerita yang ini belum selesai sih ya ini udah kebayang ya jadi ada dua ada dua jenis makhluk yang satu namanya server yang satu lagi BTS udah softwarenya udah open 5GS di sebelah sini banyak pilihannya SSS run segala macem nah sekarang tinggal hardwarenya kalau disini hardwarenya komputer biasa server biasa semua komputer biasa bisa jadi open 5GS gak ada masalah yang jadi masalah disini masalah disini di BTS dia harus bisa ngerubah sinyal yang digital disini kan digital semua kalau disini kan digital semua supaya bisa jadi sinyal radio oke jadi disini harus ada alat yang bisa ngerubah digital jadi radio atau analog contoh paling sederhana dari makhluk itu namanya sound card sound card kan fungsinya buat ngerubah saya tanya dulu suara di dalam komputer kita bentuknya apa digital 1 0 1 0 kan digital ya bukan sinas kan bukan jadi dalam komputer kita suara itu bentuknya 1 0 1 0 bukan sinas tapi sinas 1 0 1 0 bisa di 1 0 1 0 bisa jadi sinas sinas bisa jadi 1 0 1 0 caranya pakai sound card bagus ya untuk suara frekuensinya cuma paling seberapa 20 kHz 30 kHz 40 kHz paling paling 40an kHz itu hardwarenya udah oke dari jaman dulu nah sekarang frekuensi BTS itu frekuensinya parah bukan kHz frekuensinya giga Hz bisa gak kita merubah ini tadi yang ini ya mana tadi 2G 4G oh disini berarti tadi ya ini ya ini kan sinyal ini ini kan digital bisa dirubah jadi sini jadi analog kalau analog ke digital kita pakai kita sampling oke sekarang tingginya berapa kirim tingginya berapa dari sini kesana bisa dibalikin lagi ini ilmunya ilmu teknik elektro minta maaf saya saya lulusan teknik elektro jadi saya ngerti kalau mau tahu ilmunya dari sini kesana namanya low pass filter kita kasihin low pass filter kasih LC doang balik jadi gampang nih sebenarnya nah sekarang kalau kalau suara gampang ceritanya bayangin kita akan ngerjain kayak gini buat radio seru itu namanya jadi kita butuh alat-alat buat kayak sontar tapi pada frekuensi tinggi alhamdulillah hari ini alatnya banyak sekarang oke jadi alat yang dibutuhin buat makhluk yang disini ini saya bongkar ini saya buka buang dulu ya jadi saya butuh alat namanya non-teh komputer terus saya butuh sdr terus saya butuh antena ini yang sederhana dulu ya kita belum ngomongin duplexer sebentar sebentar ntar ke duplexer pada setres ntar jadi disini masuk ke komputer dulu disini pc disini masukin pc dulu ya pc terus dari sini masukin lagi ke sdr jadi disini alatnya sdr kita nyebutnya sdr sebetulnya singkatan dari soft wah gede pisan nih harus gede gini software e software define radio kalau disederhanakan kira-kira gini radio yang dibikin pakai software gitu tapi kalau sebenarnya kalau kita ngelihat filosofi alatnya alatnya filosofinya kayak soundcard soundcard itu buat suara kalau ini buat radio konsekuensinya kalau soundcard cuma bisa handle frekuensi sampai 40 kHz yang ini bisa handle frekuensi sampai gigahertz parah ini makhluk ini gila sampai gigahertz jadi konsekuensinya adalah waktu kita ngomongin 2G 3G 4G mau bikin FM pemancar FM mau bikin pemancar televisi mau bikin pemancar pokoknya pemancar penerima radio-radio macam-macam itu itu sebenarnya semua dibikin pakai software kalau di komputer terus kita pakai alat ini aja supaya sinyalnya jadi sinyal radio beneran dicolokin ke antena kasih antena kasih antena aja disini gitu nah yang jadi masalah dari antenanya adalah kita butuh 2 antena kalau di soundcard kan ada mic ada speaker disini juga sama ada mic speaker tapi bukan mic speaker namanya transmitter receiver kalau di soundcard ada speaker transmitter kalau mic ter receiver jadi kita butuh 2 sih sebenarnya disini jadi ada transmitter tx ada rx tulis lagi rx gitu jadi alat yang butuhin gini minimal banget ini versi minimal oke barangnya seperti apa biar kelihatan perlu dikasih lihatkan barangnya ya kalau yang sekarang kan ada 1 kalau 1 software ini dijalani disini doang ini kan ada software sr sesan taruh disini atau open air taruh disini itu buat jadi bts udah gitu yang ini open 5gs nya dipisahin di komputer lain tapi kan itu kan cuma software bisa dan dijalani di 1 komputer yang sama udah sebenarnya 1 pc juga bisa bisa tapi ya berat kalau buat percobaan gak apa-apa tapi kalau mau operasional bener makasih kalau buat operasional beneran harus dibagi kayak gini ya biasanya dibagi buat install si remote nya open dts disitu gitu ya ya terus yang disini buat di di tiap radio ada pc nya nah sambungan ini bebas boleh pakai wireless bisa pakai wifi boleh pakai fiber optic semua bebas lah pokoknya ini mah internet biasa nah si data-data si user adanya di sini di sini di open 5gs aja terserah motor rumah pokoknya open 5gs disini gak gak ada disini soalnya cuma bts doang ini kayak akses point lah tapi kalau sesuai wifi kita kan user ada di akses point juga ya kalau kalau ini disini sih sebenarnya berarti kalau pasang 2 nyambungnya tetap ke open bts gitu pak ke sini open 5gs kalau kita mau pasang banyak ini kan bisa pakai backbone yang ada nih kita punya jaringan wireless tangsel misalnya ya yaudah ininya ditaruh di sini ininya nyebar akses pointnya nyebar kemana-mana cuman open 5gs nya di sini itu open 5gs itu bisa ditaruh di server beneran ya pak bukan bisa harus ditaruh di server kalau mereka caranya dingung ya pak ya kalau kalau di kompet biasa bisa bisa ketingsan maksudnya berarti kan rencana ya pak berarti kan kalau yang open ini tapi disediakan server ini dan satunya PC PC kecil betul ya pak PC PC kecil ya PC PC kecil ya ha mini PC yang kecil yang standar ya kalau gue kalau mini PC susah ininya soalnya ntar susah jadiin satu satu kotak bisa gak ada satu kotak kampungnya gak tuh serah sih soalnya orang bikin pakai raspberry pi sih goblok tapi itu itu mah bagian eksperimen lah cukup aja gak usah poni 7 dan main-main di PC ini oh enggak enggak kalau ada i7 boleh buat saya aja jadi disini gue belum nyoba dia deteksi ngomong sama BTS gimana caranya ada IP ada IP-nya ya BTS ini IP sekian gitu ya ini yang lebih ini udah lebih jago soalnya sekarang jadi udah sampai tahapan orang udah kalah sebenarnya tahapnya udah gitu sekarang yang muninya gimana komunikasinya enggak ini mah cuman gini aja ntar ya gue kasih gambar yang lebih gampang lagi lah satu lagi gitu enggak gini ini saya akan bikin LAN disini LAN ya ini LAN LAN ini kabel LAN kita ya oke enggak cuman gitu ini pakai switch nya LAN hub nya LAN udah enggak cuman ini gue ini samungin kesini masukin ke LAN ini samungin ke LAN juga cuman gitu doang sih ntar udah cuman gini aja nih terus yang ini masukin ke LAN juga udah enggak usah pusing sih saudara kalau penguat biar ke cover banyak area dibanyakin IP-nya atau penguatnya aja oh ini cerita lain dulu bentar sabar kalem kalem salih sini dulu oke salih sini oke ya setuju ya udah ngerti ya sekarang kita masih belum belum ke coverage belum ke coverage belum kita masih ke alatnya dulu ini alatnya belum selesai soalnya sekedar info aja ini power yang keluar dari sini itu cuman 0,1 watt ya lah 0,1 watt power yang dari sini 0,1 watt itu kecil bisa kalau mau tau itu kecil kalau antenanya yang pakai antena ini itu pakai antena yang kecil itu antena 0 pakai modem yang kecil itu jaraknya paling sekitar 20 meter jadi kalau pakai antena modem antena modem juga 0 nya apa antena modem gitu modem nih antena modem yang dodol dodol surodol kayak gini ini pakai antena-antenanya kayak gini yang ini yang dibeli yang ini kayaknya ya kalau ini jaraknya 20 meter dengan power 0,1 watt jadi kondisi yang ada sekarang buat eksperimen kita disini pakai antena modem karena kita tidak butuh jarak jauh sih oke jadi kondisinya itu ya sekarang kondisinya nah kalau mau serius jaraknya mau jauhin kita kudu pakai amplifier disini sih sebenarnya ini dicabut disini tambahin ampli ampli ini cabut lagi bilet oke jadi masuk kesini 0,1 watt masuk keluar dari sini ini tergantung sih nah ini saya geser dulu ya nah ini bisa macam-macam pilihannya rata-rata ampli-ampli yang biasa yang normal-normal dipakai sekitar 5 watt eh kok persen delete jadi disini saya sekitar 5 wattan kira-kira 5 watt jadi amplinya 5 wattan keluar jadi pakai ampli kalau mau lebih gede lagi bisa cuman yang ini udah lebih dari cukup sih 5 watt nah antenanya juga gak mungkin pakai antena modem yang itu antenanya harus diganti juga biasanya kita pakai antena apa mau pakai sektoral aja yaudah pakai sektoral lah antena pokoknya antena kayak yang di tower BTS yang kotak ya sektoral gitu terus sektoral hiji berapa 2 juta harganya lu mah kagak apa akhirnya apa tergantung antenanya mungkin yang normal-normal harganya bisa sekitar sampai 5 jutaan lah beberapa juta beberapa juta rupiah yang normal ya cuman yang antenanya yang gelo-gelo itu bisa sampai 20 juta gak gak 20 juta gak bagus jadi gini gini kalau kita pakai kita sebagai operator ngoperasikan BTS kadang-kadang dia satu antena bisa banyak frekuensi jadi kalau kita lihat colokan di bawahnya itu banyak colokan ada colokan 2,3 colokan 2,3 ada colokan 1,8 gigahertz jadi banyak colokan dalamnya ada banyak antena makanya dia harganya mahal karena di dalamnya antenanya banyak udah gitu kan kita tahu antena itu kan ada radiasinya ya radiasinya bisa neck to room kiri kanan gitu antenanya diem tapi ini bisa digeser-geser geser-geser makanya apa dari bawah dikontrol pakai elektronik geser sini sinyalnya geser geser wuh keren sih halus harganya juga bagus 20 juta kalau sayang kita gak terlalu perlu yang kayak gituan jadi kita cukup misalnya 1 atau 2 frekuensi aja antenanya misalnya bisa di 3,3 sama seberat 1, berapa yang lo dapat tuh kain botong dapat berapa 1,8 misalnya 1,8 sama 3,3 misalnya bisa 2 sekaligus tapi gak usah digeser-geser lah jadi waktu kita naik ke atas kalau antenanya kayak gini kan nanti jauh ke sebelah sana padahal user ada di bawah kan jadi antenanya harus diginiin detail dikebawahin kayak gini nah kalau antena yang operator banner mah dimakai di remote dari bawah antenanya bentuknya lurus tapi sinyalnya ke bawah wah harganya juga bisa diatur terus yang nge-handle user itu dari si antena atau dari si PC nya pak nge-handle user kalau user mau connect segala macem di sini semua di sini oh di situ semuanya pak di sini semua tapi bukan di si radio radio itu urusannya dia nge-set saya akan mancar di frekuensi berapa terus nama saya siapa misalnya nama saya Telkomsel nama saya Excel namanya saya Singtel ini yang atur di sini nih kalau perbaruan 100 orang berarti beratnya di situ jadi itu jadi di GSM itu ada standarnya sih sebenarnya di standarnya GSM ada biasanya GSM itu 7 7 concurrent call jadi emang di standartin mungkin udah segitu 1 BTS ya 1 BTS 7 orang yang nelpon berbarengan jadi yang nelpon 7 tapi kalau buat data bisa lebih banyak tapi kalau mau jujur sekarang kita gak terlalu peduli telpon sih emang lu pernah nelpon pakai telpon biasa enggak kan tangsel mah bukan pedalaman tangsel mah sudah modern harganya harganya wah anjir murah eh itu yang tadi yang dua yang dua lain lagi 1,3 itu sektoral berapa frekuensi? 1 1,3 murah eh Teteh itu gimana Ken Botong? Ken Botong? itu di sana minimal belinya 50-100 yang kalau minimal belinya 5-10 piece lebih murah 50-100 dolar kan botong termasuk pabrik legend sih itu pabrik legend 10 antena saya pakai banyak antena kan botong juga sih dulu buat mainan jadi gini radio enggak kalau ini udah ya bukan radio ya radionya gini 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 ini belum selesai ya saya selesaiin dulu ya ini punya masalah bayangin kita pakai 2 antena tapi ntar tolong hitung-hitungan ya hitung-hitungannya gini hitung-hitungannya gini kita harus milih nih kita pakai 2 antena kalau antena operator biasa 1 antena harga 20 juta kalau kita beli 2 maha jadi caranya dia dia akan bikin kita delete kita delete dia tambahin alat lagi disini namanya duplexer tulis duplexer di mana di dia nya duplexer duplexer oke jadi ini dari pemancar masuk ke sini dari receiver masuk ke sini juga dengan duplexer kita bisa bikin supaya 1 antena dipakai rame-rame dipakai 2 pemancar sama penerima ini kita buang nih ini kita geser nih gitu jadi rx nya ada disini tx nya ada disini eh sorry eh susah sih ya gitu jadi satu antena dipakai 2 nah nanti tolong dihitung aja mendingan kita pakai 2 antena atau duplexer sama 1 antena soalnya kalau kalau harganya cuma 1 nggak sampai 2 duplexer kan 100% hampir sama ya kalau gue cenderungnya pakai 2 antena soalnya kalau duplexer dia akan bikin sinyal loss kan dalam duplexer kan sinyal loss nih makanya saya cenderung pakai 2 antena sih sebenarnya daripada pakai duplexer percobaan jadi butut eh ngeliatnya di atas atribal itu udah mulai goyang ya jadi struktur struktur alatnya hampir seperti ini nah sekarang kalau mau banyak user gitu ya itu tekniknya kayak wifi sama sih supaya wifi bisa usernya banyak diapain aksesuaian dibanyakin tapi beda-beda channel channelnya jangan sama dibanyakin beda channel ini ya oke sekarang kita masuk ke sini eh salah sini terutama Fatah ini kuliah jaringan ya Fatah takut suris ya masuk ke sini wireless internet masuk ke wifi atas terus disini ada desain jaringan wireless berbasis wifi tapi ini kita pakai buat seluler makanya handphone itu namanya seluler karena jaringannya kita lihat sebagai sel dan selnya banyak oke sekarang misalnya gini bentar mulai dari sini dulu mungkin ya mulai dari sini jadi harus ngerti kalau kita punya pemancar bisa sampai mana sih sebenarnya pancarannya dia harus ngerti yang namanya link budget ini oke jadi kita bisa ngitung kalau kita mancar powernya 0,1 watt atau 5 watt tadi pakai antena 13 dB 12 dB bisa jarak berapa diterima disini pakai antena misalnya 2 dB handphone itu antenanya 2 dB kita bisa jaraknya berapa itu link budget oke setelah ngerti ini oke kita mulai masuk harus ngerti dB harus ngerti free space loss segala macam masuk ke sini masuk ke sini ya harus ngerti ini ya cara ngarahin antena tilt antena segala macam ini kalau anak-anak wifi ini kalau anak-anak wifi sudah pada ngerti ini harusnya aku dulu nah ini sekarang ini ini hasil saya mutak-kati ngoprek-ngoprek ngitung-ngitung kalau ini bukan di wifi bukan di bukan di seluler ini di satelit kebetulan waktu itu teman-teman satelit nanya no bisa lo hitungin gak kalau kita punya satelit di channel yang sama bisa berapa user sekaligus naik ke satelit gitu ternyata urusannya sederhana banget sih ini kelihatan ini mulai ngedropnya tuh sekitar berapa tuh 20-an user 25 user jatuh tuh sinyalnya kenapa sinyalnya ngedrop dan ini terjadi di seluler di wifi semuanya sama semakin banyak user ngedrop kan kunawan kenapa bisa ngedrop throughputnya kenapa jatuh coba pakar lapangan kunawan ngedrop kenapa kalau user banyak ngedrop ayo ayo bukan anda yang gak kuat oh kan justru makin power gede makin akan drop gak tau ya bayangin nih orari ntar ngerasain jadi bayangin kalau orang nge-break di orari ya kan nge-breaknya ganti-gantian ya bayangin kalau nge-breaknya barengan semua ngomong cegrek nyampe gak sinyalnya ke sebelah sana gak nyampe ini juga sama tubrukan jadi kejadiannya adalah ini kan ada kalau data mancar kan butuh waktu kan makin banyak dia tabrak-tabrakkan gitu kalau cuman dengerin aja sih gak apa-apa kalau on air bonyok tewas dan itu hitungannya tuh sekitar belasan kecuali GSM seluler itu lebih bagus tekniknya kalau wifi itu gak diatur siapa yang jadi cara wifi kerja kayak gini tolong dengerin di radio di frekuensi ada yang lagi mancar gak oh lagi gak ada yang mancar gue mancar gitu kan wifi gitu cara mikirnya dia dengerin kalau gak ada yang mancar dia mancar kalau di seluler lebih jago dia cara mainnya dia pasangin GPS makanya ada GPS DO tuh ya ada GPS DO dipasangin terus diatur dikasih time slot oke dari detik 0 sampai detik sekian siapa detik sekian-sekian siapa siapa digilir semua handphonenya boleh pakai tapi diatur detiknya makanya kemungkinan tabrakannya lebih dikit makanya kalau seluler itu bisa sampai 200 lebih user on gak tabrakan kalau di wifi belasan user tabrakan karena tidak ada yang ngatur siapa yang boleh transmit segala macem cara mikirnya gini nih kalau di wifi sampai tabrakan kayak gini kenapa bisa tabrakan contoh sederhana gini ya misalnya ini access point ini gue sama Malik jadi user gue gak bisa denger Malik karena jauh jadi kalau saya mancar dia gak denger tapi si access point bisa denger dua-duanya bayangin saya denger kayaknya gak ada yang mancar gue mancar dong Malik dengerin kayaknya gak ada yang mancar dia mancar dong kita berdua gak saling ganggu disini ancur sinyalnya itu namanya hidden transmitter problem ada teorinya dan itu terjadi makanya kita harus pakai BTS yang ngasih time slot gitu gak tau ya gue paling demun langsung bikinnya power kadang gak ada urusan sama power ini urusannya sama gantian on air nah sekarang urusannya terus gimana desainnya supaya bisa banyak gitu kan ya desainnya mulai mudah-mudahan udah mulai ngerti ini waktunya kependekan sih sebenarnya nih mengapa desain metropolitan area menjadi penting gitu ya segit bicara banyak mendengar tidak seperti DPR-MPR kira-kira gitulah sekarang kita kita pakai kita akan ngedesain pakai dua jenis antena ya ada antena yang omni ada antena yang sektoral yang bagus sektoral lebih irit duit kita lihat yang omni dulu ya ini omni nih yang ini omni oke jadi jadi mana nih kok cuan segini sih oh ini dia ini dia ini dia ini cara cara melihatnya ya jadi kalau kita punya antena omni disini ini ada sinyal nanti kita akan bikin model model selnya makanya namanya seluler kita bikin model selnya pakai segi 6 tapi sebenarnya sinyal benarnya bisa ada yang di luar-luar sini sih sinyalnya kita akan bikin model segi 6 seperti ini itu kalau omni perhatikan kalau omni antenanya di tengah kalau sektoral kita tetap pakai model kayak gini tapi antenanya taruh di pojok sebelah sini itu sektoral udah jadi ini omni ini sektoral nah ini satu ini kalau kita pakai access point usernya paling 20an satu ini kalau kita sektoral juga sama 20an tapi kalau kita pakai seluler ini bisa 200an 300an usernya disini cuman tapi kalau usernya banyak misalnya kita punya user 1000 nah mungkin dipasangin satu omni dia bisa cover 1000 user gak bisa jadi kita harus 1000 bagi 200 jadi 5 access point kira-kira kayak gitu nah naruhnya kayak gimana masangnya kayak gini nih eh kejauhan baliknya eh eh ini dia disini nah taruh disini sini sini ini antena di tengah semua nih ini kita hitungan-hitungannya misalnya satu satu sel ini 100 user ya misalnya 100 user bayangin kita punya 1,2,3,4,5,6,7 700 user bisa kita cover dengan 7 tower dengan 7 antenna itu konsekuensi kalau pakai antena omni jadi kita pakai 7 tower jarak ini itu sekitar kalau pakai seluler bisa sekitar 2 atau 3 km jadi ini 2-3 km oke towernya 7 usernya 700 bts-nya 7 kalau 1 bts-nya harganya 100 juta berarti kita 700 juta tuh beres ya tapi 1 bts-nya 1 tower 1 bts-nya karena antenanya omni ini antenanya omni ya jadi sinyalnya 360 derajat bukan sektoral kalau sektoral 120 derajat tadi ada 2 jenis antena nih omni sama sektoral omni yang bulat memutar gitu cuman kalau saya cenderung menghemat di tower daripada sinyal di radio tower mahal soalnya tower kalau buat seluler ya buat operator kalau buat diskom info towernya murah kalau operator seluler 1 tower bisa miliar kalau tower yang sekarang dipakai bisa bisa kalau yang tower yang dipakai sama operator kan 1 tower mahal itu tower yang gak pake kabel sling harganya minta ampun itu mah 1 tower bisa mm-an itu kan towernya tingginya 100 meter 150 meter tuh lihat tower-tower yang gitu itu mahal minimal buat yang sekarang ini tower mbts berapa meter minimal nah itu harus ngitung link budget jadi kita harus ngitung benar sebenarnya tapi intinya ginilah makin tinggi tower makin jauh jarak konsekuasi jarak jauh tuh belum tentu bagus loh hati-hati kalau jarak jauh berarti kan powernya harus gede sini juga power harus gede nih kalau saya cenderung kecil-kecil bts-nya banyak kecil saya gak ngomong kayak powernya main kecil-kecil aja tapi bts-nya banyak soalnya hitungannya sederhana satu cell ini jelas misalnya usernya 100 kalau kita punya seribu kita bikin aja misalnya kita punya seribu tapi kilometer perseginya kecil daripada saya pakai tower tinggi bisa berapa kilometer buat seribu orang jelas gak akan cover jadi mendingan saya pakai tower kecil banyak itu namanya jadi kalau tanya sama operator mereka rata-rata makanya mikro mikro bts gitu jadi cell-nya mikro cell mereka gak akan pakai cell gede-gede cell-nya mikro soalnya hitungannya satu bts segitu 100 orang 200 orang udah gak bisa lebih ini ini hitungan tadi ya kita 7 7 tower loh kalau 1 tower harganya 500 juta aja hitung aja kali 7 berapa ya nah sekarang kalau 3 angel ya lu pakai tower 3 angel kenapa mereka pakai tower-tower kayak gitu soalnya antena yang dipakai berat antenanya bukan antena enteng itu yang diangkat ke atas ton kalau buat kita kok bisa gak pak ya bisa supaya gak di sweeping sama balmon juga iya bukan ini faji bukan bukan ini kayaknya wifi oh iya pak kalau tomornya yang mahal kan gatan 5G kalau ini oh ini mau wifi tenang-tenang oh iya bisa nah ini kalau kita pakai sektoral jadi 1 tower 3 sektor 3 sektor dengan channel yang beda ya jadi frekuensi harus beda nih 3 sektor beda-beda kalau sama jadi kacau jadi kacau dia sih interferensi ke yang channel yang satunya lagi jadi caranya beda jadi caranya seluler kenapa kalau kita lihat seluler pada pakai 1 tower 3 antena karena dia ngejar ngilangin investasi di towernya sedikit mungkin nih bayangin nih towernya cuma 3 selnya ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sel tower cuma 3 yang tadi yang 7 selnya 7 yang ini tower 3 selnya 9 kejar yang ini sama dia makanya kalau kita lihat tower seluler pasti banyak karena dia ngejar ngehemat tower tower mahal bisa kan tower kan bukan tower doa kan tower belum rumahnya belum genset belum apa liur jadi dia kejar di tower karena itu lebih mahal daripada radio radio lebih murah ini kalau 3 kalau yang ini 4 nih yang ini 4 ini 4 sama 3 tower tapi 12 itu itu kisahnya jadi kalau mau banyak bukan di dihajar bukan dihajar di sentral bukan dihajarnya disini nah hajarnya dia disini gitu cuman kalau buat sementara kita pakai omni dulu soalnya nih bayangin lu satu radio berapa lumayan 4 radio ya bonyok ya jadi mendingan pakai omni dulu biar rakyat merasakan tangsel kom jalan nanti kalau overload baru pasangin lagi yang penting kan pas di scan makanya gue pengennya kalau udah nyala tolong di scan operator kalau keluar nah jalan gitu ini aja sih intinya mah jadi balik deh ini sistem teknis nyambungin open di IPS nya tetap dari kalau IPS nya banyak ya ini kayak ini ada dua pakai kabelan aja kabelan tetap menginduk ke koronan atau dari sana kayak saut-saut kan gaya Wifi ini Wifi mau mencari signal lebih kuat bukan gaya gitu pak itu tetap menginduk ke sana gitu iya satu ini mandiri sendiri masing-masing sendiri bukan atas itu itu kalau di dunia Wifi namanya ad hoc tapi jarang pakai ad hoc juga nih pada jarang kan tapi saya pakai ad hoc dulu buat ini buat PNI ini bayangin ini TNI ya TNI punya kendaraan tempur kan saya pasangin access point masing-masing saya pengen masing-masing access point bisa relay satu sama lain nih kalau kalau kita pakai access point biasa kan tidaknya melewat LAN nya kan LAN nya kan nggak bisa disambungin orang ini kendaraan tempur jalan gimana LAN nya nyambung dibalikan nggak bisa jadi caranya ini LAN cuma buat ini doang buat power supply doang terus ini ada access point taruh disini access point ini nge-relay ad hoc-in semua jadi terus di jalanin jalan bener bisa telepon video jalan keren men oh no mainannya parah-parah kalau CS mah jarak deket ini mainnya jaraknya 2 kilo iya 2 kilo iya 2 kilo lah kendaraan tempur dicobanya di puncak kemarin gak pernah kan gak pernah loh pakai rampur wah serem belum pernah masuk ke rampur kan belum ini pak kalau saya baca kan kalau saya baca kan di 5G ada komersial ada software spek bedanya apa di komersial 5G kan ada di komersial 5G langsung berjadi komersial berjadi kalau yang ini kita bikin semua sendiri ya jadi ini softwarenya open source kita download source code nya ngoprek sendiri bikin sampai jadi ini yang dikerjain sama 2 pahlawan di depan kita ini satu patah doang patah doang yopi suka suka ganas nah sekarang pilihan pilihan ini bikin sendiri pilihan yang satu lagi ada 3 pilihan jadi ya bikin sendiri atau beli jadi semua bisa ke airspun segala macam contohnya ke airspun atau ke Huawei gitu ya airspun 5G itu isinya yang dibuat sama kita bukan pak sama isinya kurang lebih sama cuman ya dia udah kita tinggal colokin isik nyala kita ngongkang-ngongkang kaki kita ngongkang-ngongkangnya tutup mata nyala ini kayak gini lah bentuknya lah ya ini airspun kayak gini ya ini kayak gini udah kagak mikir colok nyala hidup tinggal pake duit doang sih pake duit nyala tapi nanti yang dapet nama airspun ya kan luarnya airspun ya enggak kita bisa merubah jadi tangsel sel bisa dirubah kan itu masalah konfigurasi cuman nanti airspun bisa bilang dong alatnya airspun dipake kok di tangsel tapi jujur sih saya udah ngomong sama airspun ini tangsel mau bikin boleh gak kita kerja praktek nyoba di airspun dia boleh asli dia oke mau nyobain di airspun ngoprek ngerasain namanya 5G dia welcome sih sebenernya tentunya harapannya nanti tangsel beli dengan harapannya dengan harapan dengan harapannya juga usaha kan ya kalau gue negosong Huawei mungkin Huawei juga bakal ngomong hal yang sama gitu apalagi kalau kita ngomong ini airspun mau gitu Huawei pasti napsu kan napsu ya jadi bisa jadi ekstrim yang kita kerjain adalah kita bikin ekstrim yang satu lagi adalah kita kasih duit colok listrik nyala nah selesai ekstrim yang di tengah yang tengah tuh adanya disini nih kalau ekstrim di tengah telecommunication infrastructure project ini adalah kelompok pabrik kere ini adalah kelompok pabrik kere jadi pabrik-pabrik kere yang gak level Huawei tidak levelnya airspun dia ada yang bikin cuma bikin antena doang kayak botong misalnya ya dia bikin cuman bikin core network aja dia bikin cuman bikin employee aja dia bikin apa aja jadi ada pabrik-pabrik yang kere gak level airspun segala macem mereka gak mau jadi satu terus mereka bikin grup-grup project salah satu grup yang kita pake ini ada ada open core network jadi ada kita masuk open core open disini bukan open source loh open disini adalah open standard artinya apa mereka sepakat for network standarnya harus kayak gini ya terus kita mereka pabrik-pabrik pada bikin semua tapi dengan standar yang sama terus disini ada open RAN open RAN itu kayak open bukan open BTS beda kalau open RAN adalah RAN itu radio access network itu BTS kita nyebutnya BTS ya radio access network tapi standarnya open jadi semua pabrikan ini pake standar yang sama artinya colokannya sama alat-alatnya sama semua tapi dalamnya beda masing-masing beda cuman colokannya sama sinyalnya sama gitu jadi artinya apa kita bisa beli radio dari sini antena dari sini nyambung terus corner network dari sini kita sambung-sambungin gitu nyambung jadi ini makhluknya telekom infrastructure project jadi ada tiga sih satu bikin sendiri nol satu lagi kasih duit cowok listrik jadi satu lagi open nah kalau boleh saya saran gini kalau ini jadi gue nego nih ntar sama ini eh ini tangsel bisa bikin kita presentasi dong di conference lu mereka welcome mau dia ini jujur dulu ya saya udah ngomong disitu soalnya emang Mas Rali gue kemarin di Singapura soalnya enggak enggak mereka pindah-pindah tempat sih mana jadi kejadiannya adalah yang open rent ini mereka bikin lab-lab di Tiongara nah waktu itu anak-anak itu ngubungin saya no Indonesia kita taruh dimana no taruh di TB aja ya mereka bilang gitu terus saya bilang sama mereka jangan deh jangan taruh di TB soalnya kalau di TB nanti dikekepin banget terus bangsa Indonesia enggak dapet apa-apa yang paling agak lumayan bakal kepake sama operator di Telkom karena Telkom Telview kan turunannya Telkom jadi paling enggak Telkom dapet manfaat tapi bangsa yang Indonesia yang lain sebenarnya enggak terlalu dapet manfaat ini Telview masih agak ngekepin gitu ini hasil negonya ono nih sebenarnya gitu keren ya makanya gue pengen ini jadi ngomong kita di sana pusing tell you ini ada kue silahkan tinggal dua kalau kak Airspan ya cara begini kita catat enggak enggak gitu enggak apa-apa enggak 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 saya omongin yaudah ntar gue email lah Airspan kita kunjungkan di mana teh Sudirman kalau Airspan tetap alatnya yang kita buat enggak kita kunjungan aja melihat cara alatnya dia kayak gimana kan dan lu akan nanya nanya udah teknis banget sekarang nanyanya kan kalau dulu di awal kita kesana pasti masih pada ngeblank nanyanya masih enggak bermutu sekarang kalau kesana kalau kesana nanyanya udah parah gue juga dari parohan nanyanya bakal parah banget nanyanya dalemannya udah nanya daleman nanti orang-orang Airspan wah ini kayaknya kacau ini kalau mau serius gue ini email lah ntar Airspan ya kalau enggak ntar malem besok lah saya email ya soalnya gue takut keujanan doang hari ini itu aja terus gue mau pulang ke Jakarta gitu pakai KRL biasa yaudah ntar Airspan gue follow up tolong ingetin Airspan follow up lupa open area interface oh RTOSDR yang ini oh iya RTOSDR ntar ya oke itu di core network semua sih tadi saya nyebutnya software jadi saya nyebutnya core network sebenarnya dalemannya banyak macam-macam cuman biar lu pada gak pusing gue bilang corona network aja lah kalau gak bilang ada ini ada ini kayaknya wah ribet banget padahal semua software doang RTL SDR ya deh ntar gue bawa ya minggu depan dah eh minggu depan gak dateng gue hari Kamis dateng sih saya itu diculik sama Mbak Belu ke Jogja ya deh gimana caranya ya ya tapi kemis saya masih di tangse kalau mau ditipin ke si Reza sana di kampus bisa di lobby si Reza terus radio yang mau saya bawa ini nih saya pindahin sekarang ada di rumah nih radio ini dia ini radionya ada di rumah bisa saya taruh di kampus ini ada lagi nih ini bisnis bisnis orali oh ganti topik ini udah beres ya kan itu kan lata-lata di luar negeri terus itu saya pernah beli gak bisa support ke Indonesia ke Etus gimana cara belinya Pak oh ya Etus Etus gak bisa ke Indonesia bisa sih saya mahal banget jadi anak-anak rata-rata caranya taruh kirim ke Singapura kita ambil dari Singapura itu tapi kalau Etusnya gak bisa kalau yang ini bisa udahlah Etusnya tinggalin aja kalau ini berhasil Etus gak bisa gitu ya yang ini berhasil yaudah pakai ini aja oh kan disitu kemarin waktu belinya kan ada GPS tapi fungsinya GPS itu bukan GPS lokasi Pak GPSnya buat apa buat time slot bukan lokasi dia buat ngatur waktu berarti perlu dibeli ya Pak GPS kalau yang sekarang belum ada iya perlu sih cuman misalnya ini ngomong dulu terus terang dulu ya saya kan belum sampai ilmunya belum sampai disitu sebenarnya jadi saya juga lagi ngerabah-rabah kayaknya sih perlu sih kayaknya soalnya kita butuh butuh sinkronisasi waktu dan sinkronisasi waktunya supaya presisi banget makanya GPS kalau kita pakai internet sebetulnya ada teknik lagi buat sinkronisasi waktu pakai network time protocol NTP cuman kalau kita taruh alat ini di luar gak ada internet sebenarnya caranya GPS itu kalau saya biasanya sinkronisasi waktu makanya NTP yang harus dibeli cuman ini aja SDR ampli duplexer antena gak usah deh dua antena aja deh murah mending dua antena aja dah daripada pakai duplexer oh ampli jadi kan banyak frekuensi yang bisa kita pakai cuman kalau mau radar sopan pakai frekuensi 3,3 GHz soalnya frekuensi yang lain kan dipakai sama operator kalau kita pakai 2,3 kalau misalnya marah enggak 3,3 kan emang frekuensi private network jadi alokasi jaringan private jadi 3,3 sih emang makanya kemarin saya dapet email dari teman-teman dari luar negeri dia ketawain si ketawainnya gini lu pakai 5G kenapa di 2,3 itu cuma satu-satunya di dunia pakai 5G di 2,3 yang lain gak ada yang pakai di 2,3 yang lain makanya di 3,3 semua karena 5G rata-rata buat private network ternyata gitu iya memang buat private network iya 5G tapi private-nya tapi kayak di Thailand 5G-nya 5G-nya buat ini buat public nih kalau mau ngeliat jadi tergantung frekuensi nah sekarang urusan amplinya ya jadi cara keywordnya gini amplifier 3,3 gigahertz nah yang jadi masalah adalah listriknya nih bentuknya kayak gini nih bentuk-bentuknya kayak gini lah ini kalau ini buat receiver nih kalau yang kayak gini receiver nih ya kalau yang blow on-blown kayak gini receiver harganya juga murah cuma 300 ribu 500 ribu murah kalau yang transmitter ini kayak gini nih high power amplifier kayak gini-gini nih bentuknya nih dan powernya listriknya kayak gini bentuknya nih kayak gini-gini amplinya ampli kayak gini semua nih jadi bentuknya kayak gini oke harganya lumayan sih sekitar tapi banyak yang dagang banyak banget sih ada new wave ada atlantik microwave apa segala macem dan alat-alat ini buat masuk ke Indonesia setengah mati biasanya ditangkep di cengkareng asli marah cengkareng makanya saya cenderung pakai antena gede soalnya antena lebih gampang masuknya kalau ampli lebih susah masuknya tuh amplinya contohnya ada di eh gak ada ya oh gak ada ya amplinya gue ada di rudeks berarti yang pegang ampli gue rudeks kalau di kemudian lewat 7,9 3 ribu 60 juta 40 juta iya udah jelas lah ampli mahal kok ampli mahal banget Amerika amerika iya amerika lebih bagus sih jujur kalau udah yang cinanya ini nih 800 dolar itu iya yang 800 dolar itu biasanya punya masalah ini apa splatter yang mana yang cina jadi kualitas sinyalnya gak sebagus yang amerika punya tapi ampli itu ampli itu buat supaya sinyalnya jauh ya intinya bukan amplinya dulu BTS nya jalan dulu bisa kita kita bisa connect dulu segala macam ampli mah biar jaraknya jauh doang dan itu bisa diganti pakai antena yang gede juga rada nolong jadi ampli antara butuh banget enggak butuh-butuh gak butuh jadi yang penting mas kalau saya biasanya ganti ampli pakai antena gede saya lebih suka pakai antena gede daripada ampli soalnya antena gede itu pasti sinyalnya bagus gak ada splatter gak ada gangguan kalau ampli bisa ganggu soalnya kalau ampli belakangan lah yang penting harus jalan dulu buat antara dulu ya ada ketangguhan buat planning ya siap-siap kita kan gak bisa langsung ya lupa gue lo pikir lo kaya raya banget tidak seperti itu tidak semuanya itu tidak semuanya itu walaupun gue cara dia ngomong kayak gitu banget parah parah tapi nondi yuk nondi aman bagus banget itu 7,8 wattan ya halus halus pasangan karena sampai jumpa selamat jalan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa